Upacara 17 Hari Bulan, tanggal 17 Januari 2020, dimulai. Pimpinan Samuel Ali, masing-masing datun, dapat kembali ke samping keadaan pasukan. Kerjakan! Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kehormat Bapak Wakil Rektor yang hadir pada pagi hari ini, Yang kehormat Bapak Ibu Dekan yang ada di lingkungan Saksriau, Yang kehormat Bapak Ibu Wakil Dekan yang ada di lingkungan Saksriau, untuk upacara pertama pada tahun 2020. Allahumma shawali ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, peserta upacara yang saya hormati, terkait dengan program kerja UNRI pada tahun 2020, seiring dengan nomenklatur baru, Unitas Riau merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau disingkat dengan Kementikbud, yang dulunya di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Dikdi. Oleh sebab itu, secara intens sampai saat ini, kita telah melakukan serangkaian koordinasi kerja ke pihak kementerian, guna membahas tindak lanjut pelaksanaan tata kelola organisasi, pasca pergantian nomenklatur kementerian. Terpaut dengan hal tersebut, secara teknis, pelaksanaan program kerja yang telah kita tetapkan pada tahun ini, tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan. Selanjutnya, secara paralel, kita juga akan terus melakukan koordinasi dengan pihak kementerian, pendidikan dan kebudayaan, guna mengikuti perubahan atau perkembangan yang ada. Begitu pula dengan rencana program kerja ke depan. Secara detail, nanti akan kita bahas secara bersama-sama dalam forum Musawara Rencana Pembangun Israel tahun 2021. Pada kesempatan ini, selaku pimpinan Unitas Israel, saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Unsur Pimpinan Fakultas, unit, lembaga, UPT, pusat, badan yang ada di lingkungan Unitas, agar selalu memperhatikan sasaran dari program kerja yang kita laksanakan untuk mengacu pada visi dan misi Universitas Israel. Yang menjadi sasaran dari penyusunan program yang dimaksud, yaitu mengacu pada strategi 4T. Satu, tersediaannya prodi yang berkualitas melalui peningkatan akreditasi BANPT serta akreditasi internasional. Dua, terciptanya tata kelola berbasis Gojenip Sisi Government melalui rakyat APTA, WTP, penyediaan jenjang pendidikan serata 3S3 sebanyak 25% serta peningkatan tata pengelolaan aset yang baik. Tiga, terciptanya kemandirian dan prestasi mahasiswa yang handal melalui bidang wira usahawan sebesar 45% melalui bidang meraih prestasi nasional serta prestasi internasional. Dan empat, tersedianya IT dan produk inovasi yang unggul melalui rahian webometrik dan pengembangan produk-produk inovasi. Bapak, Ibu, Saudara peserta upacara yang saya banggakan terkait penerimaan mahasiswa baru PMB Unitas Riau tahun Akademi 2020 Kembali kami sampaikan kepada seluruh unsur yang ada di lingkungan UNRI bahwa sesuai dengan mekanisme penerimaan mahasiswa baru tahun Akademi 2020-2021 UNRI menerima mahasiswa sebanyak 8.700 mahasiswa melalui tiga jalur penerimaan Pertama, seleksi nasional masuk pengguran tinggi SMPTN Melalui pengisian pangkalan data sekolah dan siswa PDSS yang dimulai dari Tata A Registrasi Akun LTPNT pada 2 Desember sampai 2 Januari Kemudian pengisian PDSS pada 15 Januari sampai 8 Februari Pendaftaran SMPTN 14 sampai 27 Februari 2020 dan pengumuman pada 4 April 2020 Seleksi bersama masuk pengguran tinggi SMPTN melalui ujin tes berbasis komputer UTBK yang dimulai dari tahapan Registrasi LTPNT pada 13 sampai 17 April 2020 Pengumuman hasil UTBK 12 Mei 2020 Pendaftaran SMPTN 2 sampai 13 Juni 2020 Pengumuman hasil SMPTN 30 Juni 2020 Lalu kami tambahkan bahwasannya UTBK untuk tahun ini tidak lagi boleh diikuti 2 kali ikut seleksi Jadi kita hanya melaksanakan 1 kali saja untuk semua peserta Ini tolong sampaikan kepada masyarakat bagi yang mana tahu yang tertanya kepada kita nantinya Ujin mandiri yang secara bersama kita laksanakan bersama melalui kepanitian seleksi mandiri masuk pengguran tinggi negeri SMMPTN wilayah barat yang dimulai dari tahapan jalur mandiri PBUD dan PBM Jadi undri itu mandiri itu ada 2A PBUD dan tertulis mandiri Jadi kita ikut bersama Registrasi sekolah 2 sampai 31 Maret 2020 Pembayaran pendaftaran dan pengisian data 2 sampai 30 Maret 2020 Kemudian pengumuman pengumuman kelulusan 8 Juli 2020 Jadi perlu kita sampaikan bahwasannya jalur mandiri itu tidak lagi kita yang melaksanakan melaksanakan tes tapi sudah masuk tes bersama BKS Barat Jadi itu bersama tesnya nanti tetap kita laksanakan tapi sudah ada panitia tersendiri tidak lagi kita langsung Jalur mandiri Ujin tulis diploma D3 Pendaftaran dan pengisian biodata 22 Juni sampai 13 Juli 2020 Sekretariat LTPMT di lantai 2 ada beberapa sekolah yang tidak tahu kalau ada yang bertanya kepada Bapak Ibu sampaikan untuk proses untuk informasi panitia LTPMT itu ada di lantai 2 Jadi perlu kami informasikan bahwasannya pelaksanaan tes ini ada berbeda sedikit yang pertama saya sampaikan bahwasannya kalau dulu UTPK itu ada 2 boleh peserta ikut 2 kali tes sekarang hanya sekali jadi ini sampai itu juga kalau ada keluarga yang ikut nah kemudian juga kami tambahkan untuk informasi kita bersama yaitu yang berkaitan dengan keamanan lingkungan kampus kita ini sekarang kita sudah mulai awal Januari kebijakan dari pimpinan yaitu untuk masuk ke kampus ini menggunakan tanda atau bukti masuk dengan catatan masuk di pintu 1 keluar juga di pintu 1 nah tentu dengan adanya kebijakan ini kita berharap kepada kita semua sikitas akademika ini untuk dapat mendukung jangan mengikut kalau ada informasi menyalah-nyalahkan sebaiknya kita jangan ikut tolong diberikan petunjuk atau jelaskan karena kita mulai bertahap untuk bagaimana keamanan dan lingkungan undri ini lebih terjaga ya lebih lebih mudah kita jangan ada nanti kalau ada yang menanya kok pakai-pakai begini selaku kita sikitas akademika nanti juga ikut nah ini kadang-kadang ini yang namanya ada terobosan baru ada perkembangan baru pasti akan ada kendala pasti akan ada yang menghujat dan sebagainya tapi banyak pimpinan mencari yang terbaik inilah salah satu resolusi yang terbaik kita menghormatilah petugas-petugas kita di lapangan bahwasannya yang dilaksanakan itu adalah keinginan kita bersama bukan memandai-mandai berbuat sendiri serpon itu tapi pimpinan mengharapkan itu tapi itu jadi kita berharap sekali lagi kalau ada yang mencercah berikan penjelasan berikan keterangan ini untuk kebaikan kita bersama ya jadi itu kita sampaikan sebagai tambahan barangkali apa yang diinginkan oleh pimpinan itu adalah keinginan kita bersama jadi nanti ada hilang onda ini dan sebagainya karena di kampus kita ini sudah mulai orang lewat dari sana ke sini orang umum nah itu yang mulai kita menghindari kemudian juga kok seperti ini kok kurang kartu masuk nah ini kan ada proses jadi kita lakan-lakan dulu kita evaluasi yang kita minta kritik-kritik membangun pimpinan siap menerima itu barangkali itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan Allah selalu bersama kita Allah akan selalu mengingatkan kita dengan mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh upacara selesai upacara selesai selamat menikmati terima kasih